Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Mengenai tata cara naik pangkat ASN PNS pada Kementerian Agama Tahun 2024 Seperti biasa sebelum kami sampaikan informasinya Ijinkan kami ingin membacakan Satu buah pantun terlebih dahulu Lihatlah pelangi warnanya indah Pandanglah mata hanya sejenak Naik pangkat 2024 lebihlah mudah Tak perlu lupa waktunya banyak Untuk dasar hukum terkait tata cara kenaikan pangkat ASN PNS pada Kementerian Agama Tahun 2024 Ada pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 26 Tahun 2023 Coba kita tampilkan Surat Edarannya Inilah Surat Edarannya Tentang layanan Kenaikan pangkat pegawai dan sipil Dan penerodisasi Kenaikan pangkat pada Kementerian Agama Tahun 2024 Menizin kami bacakan sebagian saja Yang kiranya penting Sebenarnya untuk isinya teman-teman penting semua Namun kami yang garis besarnya saja Jadi untuk penerodisasi kenaikan pangkat teman-teman Jenisnya dan persangatannya yaitu pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan Waktunya teman-teman sudah tahu semua Kiranya ada 6 kali dalam 1 tahun Untuk tahun 2024 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember Untuk waktunya teman-teman disini ada dibuatkan jadwalnya Atau schedule-nya Februari disini Usulannya Dari tanggal 15 Desember sampai 3 Januari 2024 Untuk April, 1 sampai 14 Februari Untuk Juni, 1 sampai 15 April Agustus, 1 sampai 15 Juni Oktober, 1 sampai 15 Agustus Desember, 1 sampai 15 Oktober Untuk tata caranya teman-teman disini ada disampaikan Tata cara pengusulan kenaikan pangkat A. PNS dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat Perni di tahun 2024 Setelah data pada isi ISN terperifikasi oleh Satuan Kerja Terkait palit secara data MyXAPK PNS yang bersangkutan Untuk sekarang teman-teman MyXAPK ini berganti nama Dengan perhatikan ketentuan sebagai berikut Dengan perhatikan ketentuan sebagai berikut Yang pertama data personal Nama, NIP, tempat tanggal lahir, status, perkawinan, agama, dan alamat Dua, kualifikasi pendidikan Rekam jejak jabatan Kompetensi, rewayat pengembangan kompetensi Rewayat hasil penerian kerja Informasi kepergawaian lainnya Jadi datanya disini teman-teman harus palit Melalui MyXAPK atau MyISN Pada point B-nya Proses kenaikan pangkat PNS Menjadi kewinangan biru kepegawaian Sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 Diajukan dengan melampirkan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPDG Sesuai dengan format 1 Bagi PNS di lingkungan kantor wilayah Pementerian Agama, Pengopensi, dan format 2 Bagi PNS di lingkungan penggungan tinggi keagamaan negeri C. Pejabat pengusul kenaikan pangkat dan SPDG Pertama, di lingkungan deng-tongrat jindra Ditandangani oleh deng-tongrat jindra Kedua, di lingkungan ekspektorat jindra Ditandangani oleh ekspektor jindra Tiga, di lingkungan badan Ditandangani oleh kepala badan Empat, di lingkungan kantor wilayah Pementerian Agama, Pengopensi Ditandangani oleh kepala kanwil Lima, di lingkungan penggungan tinggi keagamaan negeri A. Ditandangani oleh pejabat pimpinan tinggi Pertama, yang membidangi kepegawaian Pada universitas atau institut B. Ditandangani oleh ketua sekolah tinggi Bagi sekolah tinggi D. Di lingkungan kepegawaian Pengusis dan perifikasi usul kenaikan pangkat PNS berdasarkan HPTGM Untuk selengkapnya, teman-teman Nanti bisa dibaca sendiri Surat edangannya ini Di bawah, di skripsi video ini Kami cantumkan link unduhnya Melalui media fair Ini saja info yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga ada saja manfaatnya Maaf jika dalam kami menyampaikan Atau cara kami membaca Kurang begitu baik Kurang jelas suaranya Akhirnya kami sudahi dengan Nabila Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh